Intro Dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan, Komando Distrik Militer 1420 Sidrap menggelar kegiatan penanaman cabai di tengah pandemi COVID-19 yang dipimpin langsung oleh Dandim 1420 Sidrap Laitkol Infantri JPSI Tumorang Esos di Desa Rijang Panua, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidrap pada Jumat 3 Juli 2020 pagi. Kegiatan yang digelar tersebut dihadiri oleh Kadis Pertanian Hortikultura dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidrap Haji Asis Damis MSC, Sekretaris Ciamat Kulo Muhammad Ridwan Kaharudin ST, Pasiter DIM 1420 Sidrap, Laitu Infantri Suparno, Paradan Ramil, Jajaran Kodim 1420 Sidrap. Turut hadir Kepala BPP Kecamatan Kulo Haji Saharudin, PPL, Kepala Desa Rijang Panua, Stab Dinas Pertanian Hortikultura dan Ketahanan Pangan, dan Personil Kodim 1420 Sidrap. Saat ditemui Dandim 1420 Sidrap, Laitkol Infantri JPSI Tumorang Esos, mengatakan, Kodim 1420 Sidrap melakukan kegiatan penanaman cabai. Kegiatan ini merupakan program Kodim 1420 Sidrap, dalam rangka mendukung ketahanan pangan, khususnya di Kabupaten Sidrap. Kami memilih menanam cabai, melihat lokasi ini sangat bagus. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Pertanian, dan memang cocok untuk ditanami cabai dengan lokasi luasannya kurang lebih 60 ar. Ia pun berharap ketahanan pangan, khususnya tanaman cabai ini, dapat terpenuhi khususnya yang ada di Kabupaten Sidrap. Pagi ini kami dari Kodim 1420 Sidrap melakukan kegiatan penanaman cabai. Kegiatan ini merupakan program yang memang ada perintah dari Komando Atas, dalam rangka mendukung ketahanan pangan di Sidrap. Jadi memang ini suatu program, kebetulan kami memilih untuk menanam cabai. Kami lihat memang di lokasi ini, dan kami juga koordinasi dengan Dinas Pertanian, memang cocok untuk ditanam cabai di lokasi ini. Ini luasannya kurang lebih 60 are. Lalu ini tentu di masa COVID saat ini, tentu ketersediaan pangan, khususnya cabai, ya sangatlah penting. Cabai ini merupakan kebutuhan, ya bisa dikatakan kebutuhan dasar. Makanan kita sehari-hari tentu membutuhkan cabai. Ya disinilah mudah-mudahan. Dengan kami menanam cabai ini, nanti akan mendukung ketahanan pangan, khususnya cabai di Kabupaten Sidrap. Sementara itu, Kadis Pertanian, Hortikultura, dan Ketahanan Pangan Sidrap mengatakan, kegiatan yang dilaksanakan oleh Kodim 1420 Sidrap, khususnya Bapak dan DIM, tentu kami mengapresiasi. Kami dari Dinas Pertanian, Hortikultura, dan Ketahanan Pangan sudah diatur dalam tiga poin, yaitu ketersediaan, mensejahterakan masyarakat petani, dan mencari nilai ekspor. Ia pun sangat mengapresiasi dengan adanya program Kodim 1420 Sidrap, di mana juga program Kabupaten Sidrap sudah dilirik dengan baik di provinsi maupun di tingkat pusat. Salah satu indikatornya, kemarin kami sudah diberikan gudang untuk cabai, dan itu sudah menyatakan bahwa kita ini sudah dilirik. Oleh karena itu, kami kemarin melakukan pertemuan dengan BPK dan penyuluhan agar mereka mendatah. Bapak dan DIM ini tentu kami mengapresiasi, apalagi kami dari Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan. Di dalam pembangunan pertanian memang sudah diatur ada tiga poin, yaitu ketersediaan, mensejahterakan masyarakat petani dan mencari nilai ekspor. Tentu saja dengan adanya program seperti ini, kita sangat mengapresiasi di mana program Sidrap memang ini sudah dilirik dengan baik di provinsi maupun di tingkat pusat. Salah satu indikator kemarin kami sudah diberikan salah satu gudang untuk cabai. Ini salah satu indikator bahwa kita ini memang sudah dilirik. Oleh karena itu, kami kemarin melakukan satu pertemuan usus dengan BPK, dengan teman-teman dari kecematan, dengan penyuluhan agar supaya dia mendatah. Sampai di mana kita punya potensi, karena data ini yang menjadi satu, apa namanya, salah satu desain kita, bagaimana kita mengembangkan tanpa dibukung dengan data. Maka data ini sangat penting buat kami. Dan sehingga teman-teman di lapangan ini yang 11 kecematan dan 106 desa dan keluarga mengembang, mendatah untuk tanaman hodi. Utamannya cabai. Apa yang disiapkan kita tadi Pak Dandim bahwa kayaknya hampa kita kalau makan tanpa dibukung dengan cabai. Ini menjadi satu problem memang. Oleh karena pemerintah pusat juga sudah mendukung sepenuhnya, apalagi COVID-19 ini, kita tahu persis bahwa ketaksadian ini memang harus kita sangat menjadi sangat protes. Jadi seperti apa yang disampaikan tadi Pak Dandim, salah satu program, ini menjadi satu kebutuhan umum cabai. Jadi kita ini adalah ketersediaan. Saya kira seperti itu akan kita kembangkan terus dan bahkan kami hadir di sini adalah Bidan Porti sendiri, apalagi ada Kepala BPP Pak Desa yang cukup memantau nanti seterusnya ini. Erwin Parolai, AJP News.